Intro Pada hari Selasa tanggal 22 Mei 2021, pelaku seorang wanita berinisial WA menyewa sebuah kendaraan minibus di salah satu rental yang terletak di Jalan Patriot, Kampung 2, Kecamatan Bekasi Barat, Kota Bekasi. Pelaku tersebut menyewa kendaraan dengan sistem bayar harian. Hanya beberapa hari berjalan lancar untuk pembayaran. Setelah barang tersebut berhasil dipindah tangankan ke orang lain, pelaku sudah tidak mengirimkan biaya sewa ke pemilik rental. Karena pemilik rental syuriga, akhirnya pemilik rental membuat laporan polisi. Setelah ada laporan kepolisian, anggota bergerak untuk mencari dan memonitor pergerakan pelaku. Tidak lama kemudian, jajaran Polsek Bekasi Kota berhasil menangkap salah seorang wanita yang diduga sebagai pelaku penggelapan kendaraan. Sehingga mobil itu juga sudah dipindah tangankan atau digadaikan kepada orang lain sehingga dia mendapatkan uang atas gadaian tersebut. Dilakukan lagi pendidikan oleh tim wrestling kita, sehingga mobil tersebut ditemukan. Namun dalam pengakuan dari tersangka ini, dari pelaku, ternyata pembuatan ini bukan yang pertama kali. Tidak dilakukan beberapa kali, sehingga hasil dari keterangan pelaku dikembangkan oleh tim unit wrestling konsol di Kasi Kota. Kita mendapatkan ada empat unit kendaraan yang sudah dilakukan dengan modus yang sama. Sebagaimana yang tertera, diantaranya barang bukti yang sudah kita amankan adalah Satu unit mobil Toyota Kalya, Oppo B2872, mau warna silver, atas nama Novita Indahyemi. Yang kedua adalah satu unit Toyota Avanza, Oppo B2788 KOJ warna putih, disini atas nama Opiwina Zendrato. Yang ketiga adalah satu unit mobil Toyota Kalya, Oppo B2017, mau warna silver, metalik, dirasuran atas nama Marlina. Sedangkan yang keempat adalah satu unit mobil Toyota Kalya, Oppo B14-2017 AU. Dari Bekasi, Jawa Barat, Iqbal melaporkan. Para dial 21 sampai... Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.